Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di series ini Akhirnya kita sudah punya template Kita sudah punya gambaran Dan kalian semoga aja di rumah sudah punya Project-project, foto-foto Atau text-text yang ingin kalian taruh di website kalian Oke? Selanjutnya kita mulai nih Ngedit templatenya sesuai keinginan kita Gimana caranya? Gampang Langsung aja Nah, sekarang ada dua pilihan Yaitu kalian melakukannya secara lokal Di dalam komputer kalian tanpa internet Atau kalian bisa ngelakuinya Tanpa arusin salah apapun di browser kalian Saya bakal tunjukin dulu Gimana caranya pake browser Nah, gini Kalian cukup mengunjungi nih yang namanya Codesandbox.io Tenang linknya bakal saya tau di blog saya Dan kalian langsung Create sandbox Terus pilih vanilla Dan kalian langsung punya Ini text editor kalian semua ada di browser Oke? Nah, jangan lupa untuk daftar login Supaya kalian bisa pertama nge-save Dan kedua kalian bisa naruh file-file yang udah kalian download Oke? Selanjutnya Yang berikutnya adalah Kalau kalian mau nge-edit semua ini secara lokal Nah, secara lokal yang bakal saya lakuin juga secara lokal Yaitu dengan text editor Berhubung saya punya video saya Apabila yang ID sama text editor Cek aja disini Oke? Nah, saya bakal nge-editnya di visual studio code Di visual studio code itu gampang banget Kalian tinggal buka visual studio codenya Terus buka si foldernya Nah, disini visual code saya sudah load file-filenya ke dalam ini Ini semua yang saya dapetin Seperti yang saya tampilin di video berikutnya Eh, video sebelumnya Oke? Nah, pertama-tama Ingat Ini adalah Yang kalian dibuka kemarin Di index.html Ini yang bakal jadi tampilan website kalian Nah, sekarang kita pengen nge-edit gimana caranya Supaya tampilan itu bisa menunjukkan website kita Daripada website si template tadi Pertama-tama Yang jelas kita ke index.html Nah Tenang Gak usah panik Gambar mungkin ini kalian bingung isinya apa Tapi tenang aja Kita disini bakal ngelakuin yang simple-simple aja Cuma merubah tulisannya apa Jadi Ikutin aja pokoknya Oke? Nah, berhubung ini Yang pengen tau HTML itu adalah Hypertext Markup Language Jadi Sebenernya ini bukan bahasa programan yang sesungguhnya Yang bisa kalian melakukan logic Atau pertambahan matematika Ini tuh cuma Berisi sebuah Apa ya Sintax-sintax Yang nantinya bakal diubah ke sebuah bentuk text lain Nah Buktinya kenapa ini tuh Kalian harus tenang aja Gak usah panik Nih Misalkan ya Kalian salah Masukin Sesuatu Misalkan kalian milih Gini Asal kayak gini Gak bakal error Seininya Tuh Antara gak muncul Ya Atau dia muncul di tempat Yang gak seharusnya Itu aja Si website nya gak bakal error Gak bakal ada Apa namanya Jadi pas kalian buka website Itu gak bakal tiba-tiba Ancur gitu Gak bisa di load Gak tenang aja Itu antara Dia bakal munculnya aneh Atau kayak gimana Jadi Kalian gak usah panik HTML ini tidak semenakutkan itu Oke Oke Lanjut Kita hapus-hpus dulu ini semua Oke Nah Pertama-tama Saya pengen Merubah Ini nih Depan ini Yang jelas banget kan Udah gede banget tulisannya Berhubung disini Tulisannya pengen saya ubah Gimana caranya Gampang Nah Kita tinggal cari nih Kata-kata hello Working as freelancer Oke Copy Ya kan Terus kembali ke File HTML kita Saya bisa ngelakuin search Paste deh Hello Nah muncul nih Oh ternyata tulisan yang tadi itu Isinya ada disini Jadi semua tulisan-tulisan nih Kan hello I'm James Dean French Designer Working as freelancer ya Itu munculnya Sama Hello I'm James Dean French Designer And Working as a freelancer Nah Dengan begitu Apapun yang kita edit disini Nanti bakal muncul disana Nah Sama juga Kalian nanti Di template-template kalian Apapun tulisannya nih Kalian cari aja Copy tulisan itu Terus search Di file Index HTML kalian Itu bakal muncul Dan kalau kalian ubah Bakal Berubah juga Buktinya Saya cobain Saya tuliskan disini Hey I'm Jimmy Apa ya Rendang Lover Rendang Lover This guy This guy As Web Developer Gitu Oke Terus Baik lagi Catcher kalian Jangan lupa Di refresh Oh iya tadi Jangan lupa di save Terus refresh Muncul deh Sekarang jadi hey I'm Jimmy Rendang Lover Disguised as Web Developer Oke Itu contoh pertama Tadi caranya seperti itu ya Jangan lupa Apapun yang ada kalian disana Diubah aja Tulisan yang Kalian pengen Sesuaiin Oke Berikutnya Berikutnya ini Yang gede banget Itu adalah Backgroundnya Nah Ingat Tadi kan kemarin Saya bilang Kumpulin foto-foto yang pengen Kalian masukin Background-background Kalian masukin Teksternya kalian masukin Saya pengen ganti Background Si foto ini Gimana caranya Nah ini ada cara kedua Untuk ngedit HTML Yaitu Mungkin kalian udah pernah Dengar juga Kita klik kanan Terus klik Inspect Nah inspect ini Bakal ngeluarin Ini nih Si magicnya nih Kalau kalian pengen jadi Hacker HTML5 Caranya seperti ini Klik kanan Terus inspect Nah Yang paling berguna itu Ada yang namanya Ini nih Select an element To inspect Nah terus kalian Pencet Karena backgroundnya Di belakang Kalian pencet Background belakangnya Nah Muncul deh dia Dia munculin Mana sih Yang merupakan Gambar background ini Tadi kasih tau nih Ada hero Full container Blah 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 Oke Nah dengan begitu Kalian bisa copy Ya Misalkan saya copy Tulisan ininya aja Kalian Search deh Di index HTML Nah muncul deh Tuh Ya kan Nah Muncul Dengan begitu Kalian bisa ngedit Sesuai Keinginan kalian Nah disini tuh Dilihatin nih URL Nah Asset Asset Blah 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 Nah ini itu Merupakan file Yang Udah Kalian download Gimana caranya Seperti ini Misalkan ya Ini saya tunjukin Di file aja Jadi disini dia bilang Di folder Assets Terus di dalamnya Ada folder Images Itu ada sebuah file Yang namanya Space.jpg Nah space.jpg ini Itu merupakan Si tadi Si gambar Astronaut ini Makanya Saya harus ubah Di dalam Assets Images Space.jpg ini Menjadi Background yang saya pingin Gampang Tinggal Ubah aja Saya tarik Semua gambar saya Terus Pastein disini Oke Saya sudah copy Ya kan Saya paste disini Nah ini udah ada Background yang saya pengen Saya delete Space.jpg nya Saya ganti deh Eh Salah Kebuka Saya rename Jadi space.jpg Oke Dan Kalian disini bisa Refresh Jangan lupa di refresh Dan Berubah Oh Typo Makanya enggak Mohon maaf Space Nah Dan Berubah Keluar deh Tuh Foto saya Semua Udah 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 Jauh Banget Kan Nah Segitu Dulu Tadi Sudah Saya tunjukin Gimana caranya Ngedit HTML Dengan Cara yang Gampang Jangan Takut Cobain Dulu Dan Kalau Error Kalian bisa Ikutin Pertemuan Workshop Sama Saya Bikin Bikin Website Ini Setiap Minggu Oke Cek Aja Di blog Saya Kita Ngori Danjimiganteng.com Dan kita Bisa Ngobrol Kalau Kalian Ada Masalah Oke Segitu Dulu Saya Jimmy Maju Terus News Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih